Oh ya itu banyak sih, ini banyak banget guys Assalamualaikum, welcome back to our channel Hai semua, apa kabar keluarga online ku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada Kalian pasti sudah tahu saat ini aku sedang berada di mana Aku sedang berada di orchard atau di kebun buah, apel, dan pi Nah aku dapat banyak request dari teman-teman semua Bikin update buah apel, pir, plump, dan lain-lainnya yang kita punya di kebun ini Jadi sekarang kita mau langsung aja tur Ini kalian lihat Ini bukan untuk dipanen Ini ilalang Kalian nyebutnya ilalang apa? Suket-suket-suket tekir Sayang Oke kita mau lihat pohon buah pir dulu Nah ini sekarang pentil-pentilnya itu udah besar-besar ya Tuh Ini adalah buah pir yang warnanya itu agak ada kemerahan-merahan gitu Sedikit-sedikit Nih ini lonely juga Ini sebelah sini juga Tuh ya Nih sebelah sini nih sayang Nih Jadi ini Jadi ini kelihatan kan udah mulai ada pink-pinknya gitu Ini warna buah pirnya itu kayak hijau ada keping-pingan gitu loh Nah Ini masih lama teman-teman Kalau buah pir itu kan kita panennya sekitar oktober Around oktober Iya Dan ini adalah pir jenis yang sama ya Ini lumayan nih Ini banyak nih Tuh Ya banyak Sebelah sini lagi Cakep kan Ini sebelah sini sayang Sayang ini banyak sayang Tuh Nih Jadi pentil-pentilnya ini sudah banyak nih pentilnya Pentilnya sudah mulai gede-gede Iya kan Nah Coba sekarang Kalian ingat gak sih Ini buah apple cooking apple Atau apple yang gede-gede itu Ini gak begitu banyak nih teman-teman Tuh Ada gak Oh ini Tuh Kelihatan kan gak begitu banyak Jadi tahun ini tuh bener-bener kita gak bakalan dapet buah banyak Karena seperti yang aku udah jelaskan Di inggris tuh cuacanya tahun ini gak bagus banget Karena Pada saat pohon-pohonan ini sudah mengeluarkan bunga atau blossoming Itu tiba-tiba hujan ini Hujan es Dan salju juga Jadi kayak unexpected gitu Dan hujan es itu bisa Membunuh blossomnya itu atau bunganya Bakal buahnya itu loh teman-teman Makanya kita gak bakalan dapet buah banyak Coba kita lihat apple Ini tuh apple merah ya Lihat tuh gak ada buahnya Ya cuman ada sedikit doang tuh lihat Gak banyak Gimana dong Ya Allah Disappointed banget sih Ada Ada cuman sedikit sayang Ini cuman dua biji doang Tuh Gak bagus sayang Gak bagus Coba kita lihat apel yang waktu itu buahnya bener-bener full merah-merah ya Coba kita lihat sayang Kesini sayang Ya Allah kalian inget gak sih pohon ini Pohon ini tuh pohonnya kecil tapi buahnya waktu itu banyak Dan ini gak ada buahnya gak ada pentilnya sama sekali Gak ada pentil sayang Gak ada Gak ada sama sekali Tuh kan Dan ini juga salah satu pohon apel yang buahnya full banget Iya tapi gak banyak Tuh Oh di atas sayang Top Ya kan Itu udah mulai pinki-pinki tuh Pinki-pinki Oh itu banyak sebelah sana Oh ya this one's okay Ya not as good as last ya tuh Gak sebagus tahun lalu tapi ini lumayan temen-temen Tuh kesana lagi Tuh kan Masya Allah yang ini lumayan sih Not bad ya Ini juga salah satu pohon yang banyak juga buahnya Nih sayang kesini sayang Tuh Ya ini udah mulai pinki tuh Ini apel merah ya temen-temen Dan ini sebelah sini lagi Ya Sedikit Sedikit Tapi lumayan lah gak apa-apa Disyukuri aja sih Cuman Iya ini Ini lihat Ini lucu nih Ini tahun lalu kita gak dapet Buah sama sekali di pohon pir ini Jadi gak ada buahnya sama sekali Dan tahun ini alhamdulillah lumayan banyak Tuh Ini banyak Terus sebelah sini lagi Ya banyak ya Ini lagi sayang nih Wah Oh sayang kesini kesini Ini banyak banget nih Ini kalau kayak gini nih mirip sawo Ini adalah buah pir yang super manis Yang bentuknya itu mirip dengan sawo temen-temen Super sweet Ini lagi tuh Ini banyak Ini banyak bener ini banyak banget nih Ini sayang sebelah sini sayang This one Tuh Ya kan banyak kan Keren Ini kalau yang tahun ini banyak banget temen-temen Tahun lalu itu gak ada sama sekali Satu pun gak ada kalau yang pohon yang ini Yang ini lagi Ini tahun lalu kita dapat sedikit sih gak banyak Iya Ini tahun lalu juga gak banyak sih Ya kan Gak begitu banyak Dan yang paling disappointing lagi Pir singo di belakang kita tahun lalu itu bener-bener banyak banget ya temen-temen Tapi tahun ini gak begitu banyak juga Ini lihat nih Nih pentilnya udah segini Iya Ini besar-besar Kecil-kecil Iya Sedikit banget nih Tuh temen-temen Kalau tahun lalu itu kan Kita dapatnya banyak banget ini Nih lagi Nih gemesin Jadi kayak nyebar gitu sih Kayak spread around Nih lagi sayang Nih hati-hati stingy Stingan 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 Ya pokoknya gak begitu banyak sih temen-temen Kalau yang pir singo ini Coba kita mau lihat buah pelam kita dulu Ayo kesini Oh Sayang Kamu ingat buah apple ini gak sih Ini the first apple that we harvest Ini adalah apple yang pertama kali kita panen Tuh Ini lumayan sih Tapi kita berdoanya sih ya Semoga Meskipun buahnya jarang Tapi dia buahnya bakalan besar-besar Karena kan kadang kalau misalkan buahnya itu Gak terlalu full banget Biasanya dia bisa lebih gede gitu loh Ayo Kita lihat buah pelam dulu Let's go Wah Masya Allah Temen-temen Bentar Ini adalah Ya Allah Ini adalah pohon pelam madu Rasanya super manis dan warnanya itu hijau ke kuning-kuningan Nih kalian lihat Ini lumayan nih Ini tahun lalu kita gak dapat banyak emang sih Tapi ini lumayan sih tuh Sebelah sini Bentar Gemesin Tuh ini ada beberapa sih Ini lumayan sih Ini lumayan banyak teman-teman Sebelah sana juga Bentar Sebentar Eh copot Ini lagi ada satu Kalau buah pelam ini memang gak begitu banyak banget buahnya tahun lalu juga sih sama Tapi kayaknya tahun ini malah lebih banyak sedikit Tuh suaranya burung Nih Ini tuh pelamnya bener-bener manis Kayak tiada duanya Udah berasa kayak makan madu gitu loh Beda dengan pelam yang satunya Kalau pelam yang warnanya ungu sebelah sana itu bener-bener asem Udah lagi gak Sedikit Sedikit banget sih Nih Tuh kan Oh sebelah sana lagi nih banyak sayang Nih Tuh Ya Lumayan Oke lumayan lah Paling gak ya dapat sekeranjang kecil lah ya teman-teman Semoga gak dimakanin burung Karena ini doyananya burung nih Nah dan ini Adalah pelam yang waktu itu kita piknik bikin rujak disini ya Kayak banyak banget gitu Nih coba kita lihatin Oh ini sudah mulai berubah warna nih Nih Ini udah mulai warnanya udah mulai umuh Nih lagi Wah ini Ini memang banyak sih tahun lalu ini Memang banyak ya Tapi tahun ini tetep gak sebanyak tahun lalu Oh sayang sebelah sini banyak nih sayang Sayang Kesini kesini Nih Masya Allah ini tahun lalu tuh kayak Sampai Sampai ini loh teman-teman Sampai melambai-lambai hampir Ketanah Oh iya ini banyak nih Nih Tuh ya Ini agak banyak nih Lumayan nih yang sebelah sini Ini lagi tuh Nih kelihatan gak sih Eh copot Oh ini busuk nih sayang Ini busuk nih Tuh Dicobain ya Asem gak ya Makan Sebelah sini nih sayang Sayang banyak sayang Nih buah plamnya teman-teman Banyak banget nih Masih hijau-hijau tapi Almond Ya Allah sayang Have a guess how many Satu Satu biji doang dong Nih Ya Allah tahun lalu kita dapet Lumayan banyak loh Tahun ini cuman dapet Satu biji doang Gak ada Gak ada Only one Oh dear Coba kita mau lihat Ini apel yang besar-besar Ini pun juga gak bagus Aduh gak ada Oh sini-sini Kesini Nih sayang Nih Cuman berapa biji ini Gak ada lagi sayang Ini gak ada buahnya Sekarang kita mau Oh Kesini-kesini Oh sebentar-sebentar Kesini dulu Ini Meskipun kita gak dapet Banyak buah-buahan Di pohon-pohon lain Tapi sepertinya itu Kayak ada beberapa pohon Yang tahun lalu Kita gak dapet buah Tapi tahun ini tuh Mereka produce buah gitu loh Teman-teman Nih lihat nih Ini buah pir Tahun lalu kita gak dapet Iya Ini Agak merah Iya Ini lagi sayang tuh Lumayan lah ya Ini pohonnya kecil teman-teman Ya paling adalah 20 biji lah teman-teman ini Kan lumayan Kalau misalkan nanti Buahnya besar-besar gitu ya kan Dan ini ada lagi Kesini sayang Ini adalah green gauge Tahun lalu kita gak dapet Sama sekali Ini pohon Udah kayak pohon mati Tahun lalu Tapi tahun ini Tiba-tiba tuh lihat Ini buah Plamadu Green gauge Ini manisnya Ini lumayan banyak loh sayang Tuh Dan itu di atas sayang Aduh Aduh sayang Sayang disini Kesini Kesini tuh di atas banyak Aku gak bisa menek Tuh Di atas kamu bisa lihat gak Gak bisa kelihatan kayaknya Bukan itu sayang Kesini sayang Kelihatan gak Oke Jadi disini Aku mau jelasin Salah satu pohon Yang tahun lalu Kita juga gak dapet Apa-apa dari pohon ini Kesini Lihat Nih Adakah yang tahu Ini kira-kira pohon apa Ayo ada yang bisa nebak gak Ini kira-kira apa Ada yang bisa nebak Ini lagi Sebelah sini Ayo siapa yang bisa nebak Oke Nah Kita mau ambil dulu Kita mau cobain Ini salah satu kacang Kalau tahun lalu Kita dapet kacang almond Tapi tahun ini Kita cuma dapet Satu biji doang Almond Tapi kita tetap disyukuri ya Tapi tahun ini Kita dapet kacang Hazelnut Sebentar aku buka Ini kayaknya belum ready sih Kita mau coba ini ya Teman-teman nih Tuh Ini isinya kayak gini ya Nah Adakah yang tahu Kacang hazelnut itu Kita pakai untuk apa Kacang hazelnut Biasanya bisa dipakai Untuk Kayak Campuran untuk coklat Kayak Untuk Sprinkle ice cream Atau kalau enggak Biasanya ini bisa dibikin Untuk nutella Jadi nutella Yang kalian makan Itu yang biasanya kalian beli Itu terbuat dari hazelnut Ya Nih Ini kacang hazelnut Kenapa tahun lalu Kita gak dapet sama sekali Karena kita keduluan Dengan tupai Jadi tupai suka banget Coba kita cobain deh Bismillahirrohmanirrohim Sepet banget Sepet banget Jadi ini tuh masih terlalu muda Dan masih mungkin sebulan lagi Tapi ini banyak banget teman-teman Masya Allah Ini lihat nih Apa kamu Suami durhaka ya Ini banyak tuh kan Hazelnutnya Jadi ini full teman-teman Dan pohonnya itu gede banget Tuh banyak selesainya Everywhere Loh look look Kesini 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 Ini banyak banget hazelnutnya Wow Iya kacang hazelnut Dan kacang hazelnut ini Lumayan mahal juga Kalau kita beli Tapi kita harus Cepet-cepet panen Karena kalau enggak Kita bakal keduluan tupai Jadi Tupai Bahasa Indonesia Tupai Tupai Seneng banget Tupai Nah jadi sekarang Kita nyampe di pohon plam ini Ini kalian lihat Buah plamnya Bagus banget sayang Iya dong Nah ini Yes Tapi tahun lalu itu juga Ini banyak banget ya tuh Ya Super banyak Ini lagi sayang Kesini sayang Ini yang banyak Ini yang banyak sayang Oh ya itu banyak sih Ini banyak banget guys Tuh Masya Allah Dan ini lagi Kesini lagi sayang Tuh Nah Keren banget Tuh Ini di atas itu Banyak banget teman-teman Di bagian atas Aku enggak tahu Kalian bisa melihat Di video atau enggak Tapi yang jelas itu Di atas Banyak banget Full Dan ini tuh Adalah salah satu Pohon plam yang memang Buahnya banyak Tapi Rasanya enggak begitu manis Ini asem banget ya sayangnya Jadi biasanya Kalau Kalau benar-benar mateng Kalau benar-benar mateng Kalau benar-benar mateng Jadi itu benar-benar mateng Tapi Kalau misalkan Kayak masih agak mentah gitu Aduh asemnya Masya Allah Tapi kalau dibuat rujak Enak sih Tuh Ini masih kecil-kecil Dia nanti akan berubah warna Jadi ungu Oke Itu bukan sayang Oke Dan sekarang Pasti kalian udah nunggu-nungguin Pohon cerinya gimana Aku sudah bilang sama kalian Berkali-kali-kali-kali Bahwa Apa namanya Burung itu suka banget Sama ceri Dan hampir setiap tahun Kita enggak pernah Kebagian Buah ceri Dan ini Silahkan Anda lihat sendiri Enggak ada ceri Sama sekali Ya Allah Enggak ada Gagal Kalian Kalau misalkan Kalian Nonton video aku Yang Beberapa bulan yang lalu Ini tuh Lumayan banyak Cerinya teman-teman Udah enggak ada Dimakan sama burung Semuanya Kayak Everything Enggak ada satu biji pun Udah enggak ada Sama sekali Yaudah lah ya Tandanya itu Rezekinya burung Nih Ini Pohon Plam lagi Tapi kalau pohon ini Memang enggak begitu banyak Buahnya sih Memang Tahun lalu juga Dapatnya Cuma sedikit Oh ini sayang Lihat sayang Ini lumayan nih Ini tahun lalu Kita juga enggak dapat Banyak Perang 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 Ya Saya pikir karena Perang 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 Ya Kita kayaknya Tahun ini Bakal dapat Lumayan banyak Buah pir ya teman-teman Ini pohonnya Kok pohonnya sih Daunnya aja Dimakanin Sama burung Apalagi buahnya Ini sama sekali Enggak ada buah Satu biji pun Enggak ada No more No cherry Ya udah Enggak apa-apa lah Nanti kita bakalan Panen cherry Di perkebunan aja ya Karena di perkebunan Langganan kita itu Mereka punya Banyak cherry Dan mereka punya Cherry merah Mereka punya Cherry hitam Jadi kalian tungguin aja Insya Allah Nanti beberapa minggu ke depan Kita bakalan Panen-panen cherry Mantap ya kan Oke Kalau begitu Semuanya sudah Kita update Dan Udah gak ada lagi Dan seperti yang kalian lihat Sepertinya Tahun ini Kita gak bakalan Dapat banyak Buah-buahan Seperti tahun kemarin Gitu Tapi yang jelas Kita bakalan dapat Banyak buah pelang Dan Buah pir Jadi buah pirnya Lumayan banyak sih Oke All right Jadi sekarang Aku sudah penuhi Permintaan teman-teman semua Request kalian semua Yang minta kita Update Kebun buah ini Semoga kalian Suka dengan videonya Dan sekarang Kita akan Pamit undur diri dulu Terima kasih banyak Buat kalian semua Yang sudah selalu setia Nomenin kita Ngapa-ngapain online Jadi kita akan ketemu lagi Di vlog kita berikutnya Thank you so much For watching See you next time Bye Bye guys Pulang Bye guys Bye guys